Lonjakan penumpang terjadi di stasiun Pasar Senen jelang libur Natal dan Tahun Baru. Untuk dapat menampung pemudik, PT. KAI menambahkan 5 kereta tambahan melalui stasiun Pasar Senen selama periode Natal dan Tahun Baru. Ribuan pemudik berdatangan dan memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat jelang libur Natal dan Tahun Baru 2020. Sebagian meninggalkan ibu kota untuk mudik ke kampung halamannya, sebagian juga datang ke Jakarta untuk berlibur ke ibu kota. Akumulatif penjualan sampai dengan hari ini sudah terjual lebih dari 74 persen, sehingga tersisa sekitar 20 persen kursi keberangkatan dari stasiun Pasar Senen selama periode Natal. Jalan penumpang yang akan mudik menggunakan kereta api melalui stasiun Pasar Senen di dominasi yang menuju wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Jawa Tengah Selain petugas PT KAI, terdapat 28 petugas gabungan Polri dan TNI yang berjaga di sekitar kawasan stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta, Naudik Kusuma, Gilang Ramadan, dan Rizky Solehuddin, Ainews melaporkan.